Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih banyak yang sulit membedakan mana permainan yang mengandung unsur judi dan mana yang tidak judi dan permainan itu dua hal yang berbeda oke sampai paham kalau seperti permainan perlombaan 17 Agustus itu adalah perlombaan sumbernya adalah sukarela misalnya mau 17 Agustus nanti akan diminta di setiap rumah sumbangan untuk kemudian dibuat permainan yang dilombakan yang menang dapat yang kalah ya tidak dapat hadiah itu adalah permainan dan hukumnya boleh apa bedanya dengan judi judi itu adalah setiap orang yang ikut harus meletakkan jumlah uang dengan jumlah yang sama misalnya 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu 10 ribu nanti seandainya dia menang maka dialah yang mendapatkan 10 ribu dari total orang yang menyumbang tadi dan yang kalah ia rugi itu namanya judi judi yang seperti itu tidak boleh misalnya nih setiap orang yang ikut harus bayar sekian oke harus bayar sekian lalu kemudian nanti kalau dia gak menang maka dia otomatis rugi ya atau kalau dia kalah yang menang adalah orang yang menang dari hasil perkumpulan uang-uang anggotanya itu adalah judi maka sebetulnya adalah lomba naik sepeda didanai oleh pemerintah lomba jalan santai yang sumbernya adalah bukan dari anggota orang yang ikut berlomba itu hukumnya boleh dia perlombaan bukan perjudian perjudian itu adalah yang menaruh menaruh sesuatu dia korbankan dulu sesuatu sejuta, 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 sejuta yang menang maka dia akan mendapatkan semua dari dari orang yang telah meletakkan uangnya yang kalah ya rugi itu baru judi jadi beda ya jadi jangan semua diharamkan car free day juga gak dibolehkan lomba juga gak dibolehkan itu keliru ya jadi untuk lomba boleh judi itu gak boleh semoga dapat dipahami ya karena kali ini aku agak beribet iya semoga dapat dipahami bersama jangan ikut sesuatu yang mengharuskan kita untuk membayar dan kalau kalah kita dirugikan tapi kalau permainan yang sumbernya adalah dari pemerintah dana masyarakat itu hukumnya boleh tinggal dicek aja bagaimana regulasinya baru tentukan status hukumnya terima kasih Neloki disini sampai paham Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh